Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube Apri Subroto yang selalu berbagi informasi dan visualisasi seputar progres terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu ya dan pada video kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi visualisasi progres terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu di sekitar area pembangunan seksi 5B ya, area pembangunan seksi 5 itu dibagi menjadi dua area pembangunan yaitu area seksi 5A dan juga area seksi 5B area seksi 5 itu membentang dari wilayah Legok hingga wilayah Ujung Jaya dan untuk area seksi 5B itu mempunyai panjang sekitar 7,45 km dan selain itu, kita juga akan melihat kondisi terkini pengerjaan jembatan kedondong ya, di area seksi 5B ini terdapat sebuah jembatan, itu jembatan kedondong yang saat ini sudah mulai tampak di depan sana oke, kita akan melihat kondisi saat ini jembatan kedondong dan juga area pembangunan seksi 5B awal nah, dan di depan sudah mulai terlihat kondisi saat ini jembatan kedondong mantap sekali tampaknya untuk tiang-tiang jembatan atau pier ya untuk pier saat ini sudah berdiri semua ya, untuk tiang jembatan saat ini sudah berdiri tegak semua tampaknya dan bahkan untuk saat ini pengerjaan sedang berlanjut pada proses pembetonan untuk pier head ya, pier head itu merupakan dudukan untuk balok-balok girder atau kepala tiang jembatan ya yang digunakan untuk dudukan balok-balok girder ya, betul sekali saat ini tampaknya memang sedang dilakukan proses pengerjaan pembuatan pier head tepatnya atau lebih tepatnya backisting ataupun pembetonan untuk pier head ya, saya kembali hanya bisa berdoa untuk pembangunan jalan Toti Sumdawu di keseluruhan seksis semoga berjalan lancar tidak ada kendala dan para pekerjanya pun diberikan keselamatan dan juga kesehatan dalam melakukan pengerjaan di seluruh area pembangunan jalan Toti Sumdawu dan di depan sana sudah mulai terlihat ada trek launcher girder tampaknya untuk di area pembangunan jembatan kedondong ini untuk pemasangan balok girder untuk pemasangan balok girdernya nantinya akan dibantu oleh trek launcher girder atau launcher girder tepatnya ya ya memang untuk di area jembatan kedondong ini tampaknya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan balok girder menggunakan crane atau crawler ya crane besar tersebut jadi tampaknya akan dibantu menggunakan launcher girder mantap sekali lah mantap sekali dan tambah sedikit tambahan informasi untuk jembatan kedondong ini memiliki panjang sekitar 743,5 meter atau 0,7 kilometer dan oke selanjutnya pandangan akan saya lanjutkan kembali menuju arah kerta jati selepas area pembangunan jembatan kedondong terlihat ini berjajar balok-balok girder balok girder yang berjajar di area main road jalan tol di Sumdawu untuk saat ini untuk main road jalan tol di Sumdawu di sekitar area seksi 5B ini tepatnya di area ini saat ini sedang digunakan untuk penyimpanan tepat penyimpanan balok-balok girder yang nantinya dipasangkan di jembatan kedondong dan untuk jembatan kedondong itu nantinya akan menjadi jembatan terpanjang yang ada di jalan tol di Sumdawu betul sekali nantinya akan menjadi jembatan terpanjang yang ada di jalan tol di Sumdawu oke, kita fokus ke depan terlebih dahulu itu merupakan area pembangunan di sekitar box underpass SCA 50 ya ya betul sekali, di atas box underpass SCA 50 tepatnya di jalur dari area kerta jati menuju arah Bandung tampaknya sudah dilakukan pembetonan ini mantap ya, ya mantap sekali untuk di jalur dari area kerta jati menuju arah Bandung di atas box underpass SCA 50 ini sudah dilakukan pembetonan ya mantap, bahkan selepas dari box underpass tersebut saat ini sedang dilakukan proses penebaran pasir beton dan setelah dilakukan penebaran pasir beton biasanya kembali dilakukan pembetonan ya betul sekali dan di depan sana, di kejauhan sana itu terdapat box underpass SCA 50 plus 809 coba kita lebih dekat kita ajuk terlebih dahulu oke ini dia ini merupakan box underpass SCA 50 plus 809 untuk kondisi di sekitar area ini tepatnya di atas box underpass SCA 50 plus 809 saat ini sedang dilakukan proses peninggian ataupun penimbunan ya penimbunan tanah untuk penyesuaian ketinggian main road di atas box underpass SCA 50 plus 809 dan di kejauhan sana terlihat itu merupakan terase main road jalan tau di sumdawu yang saat ini sudah dilakukan pembentonan di area pembangunan SCA 5B mantap sekali oke, dan ini merupakan pandangan luas dari terase main road jalan tau di sumdawu pembentang hingga area intercess ujung jaya nampak seperti sungai ya oke, selanjutnya pandangan akan saya coba alihkan kembali menuju area pembangunan jembatan ke Dondong atau tepatnya menuju arah Bandung ya kita akan kembali melihat kondisi saat ini pembangunan jembatan ke Dondong dan juga area pembangunan SCA 5B awal dan saya juga akan sedikit berbagi informasi saya sudah menghimpun informasi dari aman media sosial dari Bapak Yusuf Hamka ada informasi pada tanggal 28 Desember tahun 2022 Bapak Yusuf Hamka sudah menandatangani berkas kucuran kredit sejumlah 5,5 triliun rupiah dari Bank Syariah Indonesia kredit tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol Cisumdawu di area pembangunan seksi 4, 5, dan 6 mantap sekali dan oke, saya lanjutkan informasi ya beliau pun menyampaikan bahwa bukan hanya ada terowongan kembar jalan tol Cisumdawu yang menjadi ikon dari jalan tol Cisumdawu ya nantinya juga ke depannya akan ada rest area seluas 15 hektare yang akan terintegrasi jadi nantinya untuk rest area tersebut akan ada jembatan di kedua rest area tersebut jadi buat para pengendara yang berhenti di rest area tersebut bisa melakukan istirahat ataupun berbelanja di sekitar rest area tersebut namun untuk lokasinya saya juga belum mendapatkan informasi pasti ya terkait rest area tersebut bayangkan 15 hektare itu areanya sangat tuas saya juga belum bisa mengetahui gimana rest area tersebut nantinya berada ya ya, jika ada informasi terbaru seputar rest area tersebut akan saya sampaikan oke, kembali kita fokus ke depan ini merupakan jembatan kedondong saat ini kondisinya seperti ini ini dari pandangan dari arah kereta jati menuju arah bandung terlihat untuk tiang-tiang jembatan memang sudah berdiri tegak bahkan memang untuk saat ini sedang terus dilakukan proses pembetonan untuk peer headnya mantap sekali ya betul-betul mantap sekali Pak Yusuf Hamka pun sampai benar-benar serius untuk menggarap pembangunan jalan Tauti Sumdawu ini beliau pun sampai menganggarkan 5,5 triliun untuk mempercepat proses pembangunan jalan Tauti Sumdawu saya hanya bisa berdoa untuk Bapak Yusuf Hamka semoga diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan tentunya ya oh ya, dan sedikit tambahan informasi juga beliau pun menyampaikan bahwa pembangunan jalan Tauti Sumdawu ini kolaborasi antara pemerintah dengan pihak suasana dalam hal itu yaitu PT SMI bukan hanya itu beliau pun menyampaikan bahwa kedepannya akan ada rencana pembuatan jalan tol dengan konsep syariah dan hal tersebut saat ini sedang digodok oleh akademisi dan juga pihak BPJT mantap sekali saya benar-benar mengapresiasi apa yang beliau lakukan semoga ada Bapak Yusuf Hamka Yusuf Hamka lain yang benar-benar mencurahkan keringat dan juga pikirannya untuk pembangunan di Indonesia oke, kembali kita fokus ke area pembangunan TK5B selepas jembatan kedondong ini bisa dilihat kesibukan alat-alat berat ini ya, tampak ekstapator dan juga bulldozer ya dan juga truk-truk yang hilir mudik mengangkut tanah dari hasil kerukan ekstapator di sekitar area TK5B ini jadi benar-benar rekan-rekan semuanya untuk pembangunan jalan tol di Sumdawu saat ini memang sedang dikebut kita hanya bisa berdoa lah kita hanya bisa berdoa untuk pembangunan jalan tol di Sumdawu semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dan juga para pekerjanya pun diberikan keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pengerjaan jalan tol di Sumdawu di keseluruhan seksi yang masih dalam pengerjaan dan tak lupa juga kita berdoa untuk Bapak Isuf Hamka semoga diberikan kesehatan agar masih bisa mencurahkan pikirannya dan juga keringatnya untuk pembangunan di seluruh Indonesia tentunya saya sangat mengapresiasi Bapak Isuf Hamka oke, dan di depan sana sudah mulai terlihat ada sebuah overpass tepatnya di area perbatasan antara seksi 5A dan seksi 5B ya, jika di video sebelumnya untuk di area ini masih berupa lahan tanah yang ditumbuhi oleh rumputan saat ini sudah mulai ada pengerukan tadinya oleh ekskapator dan juga dibantu oleh truk-truk untuk mengangkut tanah hasil kerukan dari ekskapator tersebut oke, dan kita saat ini akan menuju area perbatasan antara seksi 5A dan seksi 5B karena di area tersebut terdapat pembangunan sebuah overpass overpass yang berada di sekitar desa Cacaban kalau saya tidak salah ya jika saya ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar ya, di depan sana itu ada sebuah overpass untuk jalan warga yang saat ini bahkan sudah selesai tahap konstruksinya kita akan coba lebih dekat ya, dan ini merupakan area perbatasan antara seksi 5A dan seksi 5B di depan sana itu merupakan overpass untuk jalan warga betul sekali ya, saat ini bahkan sudah selesai ya untuk overpassnya saat ini sudah selesai dan tampaknya sudah bisa digunakan oleh warga sekitar mantap sekali dan tampaknya itu juga menjadi akhir dari video visualisasi kondisi pembangunan jalan tol di Sumdawu kali ini semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh